Meneruskan seperti tadi, saya tidak ingin menghina pelakor tersebut. Cuman kalau kamu sadar dia sudah punya istri, sebaiknya ditinggalkan deh mbak. Karena itu akan merusak dirimu sendiri dan orang lain. Apakah kamu bangga melihat penderitaan orang lain dengan cara merampas hak orang lain? Bener nggak? Harusnya, ya saya nggak tahu. Uang telpon kok nggak jelas biasanya itu. Seintinya adalah kemarin bahasan tentang pelakor itu ternyata banyak sekali yang komen dan mereka dan kalian semua merasakannya. Saya sangat sedih sekali. Saya kira cuma satu atau dua tiga aja ternyata sangat-sangat banyak sekali. Dan sekarang pelakor itu populer, pelakor itu lebih gaya, berani update di media sosial. Dengan meminta uang suami orang, dia sangat bangga, bawa mobil, bawa... Nggak tahu lah ya, saya nggak tahu. Dan yang anehnya lagi adalah, ini sudah nyata ya. Yang anehnya lagi, itu ada pasangan suami istri, pasangan suami istri pura-pura jadi adik kakak, mengizinkan lakinya pacaran sama TKW. Wah ini yang lebih ganas lagi ya. Kalau pelakor, oke, komennya sudah segitu banyak. Tapi yang lebih aneh lagi, ini siapa yang pernah jadi korban suami istri? Suami istri. Mereka suami istri ngaku adik kakak, habis itu menggerogoti uang kalian, para pekerja migran. Ini saya pingin, soalnya ada 4-5 kali podcast yang mengatakan bahwa mereka itu suami istri, tapi ngakunya adik kakak. Dan meminta uang. Meminta uang pada pekerja migran. Bener nggak? Ada nggak? Korbannya di sini ada nggak? Ngaku nggak? Tapi yaudah, ini malu misi ini. Bukan, ini ilmu pelajaran buat teman-teman yang lain yang belum pernah merasakan. Agar jangan sampai merasakan hal yang seperti itu. Si, anak telepon mana ya? Halo? Waalaikumsalam.